Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tetesan berwarna merah, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat menyusuri Galeri Nasional Skotlandia, saya tertarik kepada sapuan kuas yang tegas serta warna-warna cerah pada salah satu dari banyak lukisan olive trees, Pohon-pohon Zaitun, Karya seniman Belanda Vincent van Gogh. Banyak sejarawan meyakini karya itu terinspirasi oleh pengalaman Tuhan Yesus dalam Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Yang menarik perhatian saya secara khusus adalah bercak-bercak cet merah di antara pepohonan kuno tersebut. Bukit Zaitun, disebut demikian karena pohon-pohon zaitun yang memenuhi lerengnya, Menjadi tempat Yesus berdoa pada malam ketika dia menubuatkan pengkhianatan muridnya, Judas. Hati Yesus begitu sedih dan menderita karena pengkhianatan itu akan berujung dengan penyalibannya. Sewaktu dia berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44 Dalam Taman itu, Penderitaan Yesus sangat nyata terlihat di saat dia menyiapkan diri untuk mengalami rasa sakit dan penghinaan karena terhukum mati di depan umum. Dan kemudian menumpahkan darahnya pada hari Jumat Agung berabad-abad silam. Cet merah pada lukisan Van Gogh mengingatkan kita bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Markus 8 ayat 31 Meski penderitaan adalah bagian dari kisahnya, Hal itu tidak lagi mendominasi gambaran dirinya. Kemenangan Yesus atas kematian mengubahkan penderitaan kita. Sehingga penderitaan itu hanya menjadi bagian dari pemandangan indah yang sedang dilukisnya dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa penting bagi Anda untuk mengingat penderitaan Yesus? Bagaimana teladannya menolong Anda dalam penderitaan? Hal ini patut kamu ketahui. Setelah makan malam pascah, perjamuan terakhir, bersama murid-muridnya, Matius 26 ayat 17-30 Yesus pergi ke bukit zaitun untuk berdoa. Dengan menyadari dirinya akan menderita dan mati di salib, Mereka yang paling akrab dengannya akan meninggalkan dia, Dan Petrus akan menyangkal dia tiga kali, Lukas 22 ayat 34, Dan ayat 54-62. Namun, Yesus juga mengetahui bahwa setelah tiga hari dia akan bangkit kembali, Matius 12 ayat 40 dan Markus 8 ayat 31. Bukit zaitun, Yang terbentang di pegunungan Judea di sebelah timur Yerusalem dan lembah Kidron, Pertama kali disebutkan dalam perjanjian lama ketika Raja Daud melarikan diri dari putranya Absalom, 2 Samuel 15 ayat 30. Salomo kemudian memilih gunung ini untuk mendirikan bukit pengorbanan, Bagi dewa-dewa, Kejijian, Yang disembak bangsa Amon dan Moab, Satu Raja Raja 11 ayat 7, Yesus naik ke surga dari bukit zaitun, Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai 12, Dan akan kembali ke tempat yang sama, Menggenapi penglihatan Nabi bahwa bukit itu akan terbelah dua dari timur ke barat, Zaharia 14 ayat 4, Doa saya menyertai saudara sekalian, Selamat berkarya untuk Tuhan, Amin Selamat menikmati, Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi, Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku, Pada saat aku membutuhkan, Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, Melalui orang-orang yang mengasihimu, Bukan karena kami pantas atau layak, Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini, Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu, Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu, Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan, Amin Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini, Amin Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!